Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Ini patogenesisnya adalah rangkuman sebenarnya dari yang tadi ya Ada virus, ada vaskular, infeksi autoimun, kemudian gangguan-gangguan lain Yang menyebabkan kerusakan-kerusakan di bagian Kalau kita bisa baca di sini agak susah ya Ada koklea mungkin organ korti atau persarafan, nervus delapan Yang akan endingnya tetap sama yaitu di paling bawah ini adalah gangguan fungsi pendengaran Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di TV-nya nanti Nah gejalanya ya, jadi apa nih khasnya dari tulim mendadak tadi ya Hilangnya pendengaran pada satu sisi telinga, tapi bisa juga dua ya Oh ini berarti walaupun dia tulim mendadak, dia hanya bagian sebelahnya saja tidak bisa mendengar Iya, biasanya Tapi sebelahnya masih bisa mendengar Masih bisa mendengar Biasanya terjadi satu sisi atau unilateral tadi ya Kemudian sebagian besar unilateral hanya satu sampai dua persen yang dua-duanya ya Jadi kebanyakan memang satu sisi telinga Kemudian hilangnya pendengaran bersifat tiba-tiba Tadi tidak ada angin, tidak ada hujan Misal bangun tidur, tiba-tiba kok enggak kedengeran sebelah ya Nah kemudian berangsur hilang secara stabil dan terjadi secara cepat dan progresif Bisa hilang ya secara stabil Tapi tergantung tingkat keparahannya Akan lebih baik kalau segera ditangani atau diperiksakan Biar tahu, oh ini bisa nih sembuh dengan cepat atau enggak Kemudian sering disertai dengan keluhan sensasi penuh pada telinga atau tinnitus Kayak berdenging atau yang kayak penuh Mungkin dapat ditemukan juga gangguan vestibular atau gangguan keseimbangan Seperti vertigo Karena itu mengganggu ya dokter? Ya karena kita tahu telinga itu kan banyak sekali fungsinya ya Selain untuk pendengaran dia sebagai pusat keseimbangan Kalau kita lihat prevalensinya Tinnitus atau berdenging itu angka kejadiannya 91% Pada kejadian itu dia mendadak ya Ini gejala-gejala penyertanya ya Selain penurunan fungsi pendengaran ya Kemudian vertigo 42,9% Artinya Seperti yang menyebabkan keparah dari yang mendirita telinga mendadak mengalami vertigo juga Kemudian rasa penuh di tengah ya Otaknya, nyari misalnya ya Kemudian sampai enggak berasa ini sedikit ya 3,5% Dan tidak jelas penyebab sebelumnya Jadi gejalanya tiba-tiba muncul Berbarengan dengan penurunan pendengaran tadi Oke, kurang lebih itu Oke, terima kasih Dr. Wenti Kita kembali ke Dr. Elsa Kalau dari Dr. Elsa sendiri di vaskus pertama Sering kali menjumpai kasus ini dokter? Kalau yang untuk sudden deepness agak jarang ya Untuk berita baiknya adalah sangat jarang Tapi pernah, pernah beberapa kali Karena tadi sudah disinggung Kebanyakan karena virus Seperti itu ya Jadi jangan terlalu abai dengan virus-virus Karena penyebab virus yang untuk sudden deepness ini kan sederhana sebenarnya Maksudnya sederhana, maksudnya sering dijumpai Seperti kayak mams Atau kita sebut parotitis Atau yang kalau orang bengkulu bilangnya beguan Atau bagu anjing seperti itu Itu kan sering ya, kita dengar ya Itu juga pernah dapat kasus pengalaman pribadi Anak-anak gitu ya Anak-anak usia sekolah Kalau enggak salah kelas 5-6 SD Seperti itu Dianya awalnya cuma mams Tapi karena memang tidak ditatalaksana dengan baik Seperti itu lama-lama dia mengalami gangguan pendengaran Ya, yang unilateral atau sebelah Terus ada juga yang herpes zoster Ya, herpes zoster Sebelum herpes zoster kan dia varisela dulu Yang cacar Terus ada morbili, campak Berarti kan ini adalah kasus-kasus virus Yang sebenarnya sederhana Yang sering kita jumpai Oh, ternyata bisa menyebabkan komplikasi ke gangguan pendengaran Ini ada kaitannya dengan menjaga kebersihan telinga juga enggak sih dokter? Kebersihan telinga juga Ya, juga Maksudnya kalau kita dengan posisi yang apapun lah Di bagian organ tubuh kita yang tidak bersih Yang tidak menjaga higienitasnya Kan dia akan mengundang bakteri atau virus Yang masuk ke dalam yang telinga Hati-hati mikroorganisme apapun Termasuk bakteri atau virus Itu kan dianya enggak statis Atau enggak diem aja gitu ya Di satu organ Dia kan bisa berjalan ke organ-organ lain Nah, ditakutkan adalah Misalnya kita contohkan higienitas Memakai headset yang terlalu sering dan tidak dibersihkan Misalnya ya Nanti kan lama-lama mungkin bakterinya akan Menumpu atau berdiam Lama-lama takutnya Nanti akan masuk ke bagian telinga yang paling dalam Tapi sih kasus yang pernah saya jumpai sih Masih sekitar virus itu sendiri Baik, dokter boleh kita lanjutkan ke materi pada hari ini Kita lanjutkan ya Nah, kita masuk ke diagnosa Bagaimana sih mendiagnosa seseorang itu terkena sudden deepness Atau tuli mendadak Tidak lain, tidak bukan adalah dengan anamnesis Dengan pemisahan tentunya ya Dengan anamnesis tadi sudah dijelaskan ya Tentang gejalanya oleh dokter Wenti Jadi memang yang paling banyak itu datang dengan tiba-tiba Paling banyak sih bangun tidur Bangun tidur sudah tidak mendengar di salah satu bagian telinganya Tapi ada gak sih dok Tiba-tiba maksudnya dalam segi sedang beraktifitas Seperti itu ya Ada juga ya Ada juga seperti itu Dan memang biasanya tidak disertai dengan nyeri Nah, dia tiba-tiba aja Walaupun tadi ada persenannya ya Berapa persen tadi Kayaknya gak sampai 5 persen Disertai dengan otalgia Atau nyeri pada telinga Tapi memang kasusnya sangat jarang disertai nyeri Yang paling sering memang disertai dengan vertigo Atau pusing Kalau balik lagi dengan anatomi dokter Wenti tadi Dia selain bagian telinga Yang telinga bagian dalamnya itu Sebagai sumber penerima hantaran Dari suara yang masuk Ada yang namanya Untuk yang vestibularnya Atau untuk fungsi dari keseimbangannya Nah, karena dia nanti fungsinya terganggu Dari telinga bagian dalam Nanti juga akan mengganggu dari fungsi keseimbangan Fungsi yang menyebabkan terganggu fungsi keseimbangan Inilah yang menyebabkan vertigo Jadi seperti itu ya Baru masuk ke pemeriksaan fisik Tes penala dan pemeriksaan audiometri Kita lanjut ya Nah, ini ya Anamnesisnya kita dapat nih Tulim mendadak Kayak gitu ya Baru dari pemeriksaan fisik Atau tes audio Jadi Kalau pasien datang Saya tiba-tiba gak dengar nih dok Kita tanya dulu Udah berapa lama Karena onsetnya tadi 3 hari Batas waktu tulim mendadak itu 3 hari Jadi kalau dianya itu Pendengarannya berkurang dalam Waktu 3 hari ini Dianya datang ke klinik Atau ke paskes Itu berarti hitungannya adalah Salah satunya adalah Dia nangsa untuk tulim mendadak Atau sudden leave nest Nah, tapi kita juga gak bisa Dari anamnesis aja Kita harus melakukan pemeriksaan Karena apa? Karena masih ada Tuli-tuli yang lain Tuli konduktif Tuli yang sensorik Neural Tadi ya Kalau yang tulim mendadak Kalau tulik konduktif Nah, kalau tulik konduktif Bedanya dengan tulis sensorineural Atau tulim mendadak ini Dianya itu yang Misalnya kotoran Kotorannya nyumbat Seperti itu ya Kotorannya itu nyumbat Kan juga menghambat Hantaran suara Tapi itu adalah tulik konduktif Makanya diperlukan pemeriksaan Melihat apakah Gangguan pendengarannya itu Dikarenakan gangguan Telinga dalam Atau Hanya di bagian Telinga luar Nah, salah satunya Yang paling banyak adalah Kotoran telinga Atau serumen prop Yang mengeras Sehingga menutup Jadi tidak ada Hantaran suara yang masuk Seperti itu ya Baru Dilanjutkan Kalau memang dari Otoskop ya Pemeriksaan liang Telinganya itu Tidak ada yang Menghambat Hantaran suara yang masuk Tidak ada peradangan Di bagian telinga luar Pokoknya telinga luarnya Oke lah Seperti itu Tidak ada masalah Baru nanti kita lanjutkan Ke tes-tes yang Lebih lanjut lagi Tapi memang Tes-tes audiometri Ada yang namanya Tes berah Seperti itu ya Itu tidak ada Di layanan Vasquez pertama Untuk sementara ini Memang biasanya Akan dilakukan Rujukan Ke spesialis THT Seperti itu Artinya untuk Anamnesi sendiri Juga tidak berdiri sendiri ya Dokter Banyak pemeriksaan yang lain Oke baik Dokter kita harus Jedat lebih dahulu Sebelum masuk Ke slide pemeriksaan Pemirsa jangan kemana-mana Tetap saksikan Dokter kita